Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang pencaring channel akan memberikan informasi Tentang apa sih fitur baru yang akan dihadirkan di eFootball 2024 Mobile nanti Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa mereka itu akan menyelenggarakan Pemeliharaan skala besar teman-teman semua di tanggal 4 bulan September nanti Dan juga tentunya teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa di tanggal 4 bulan September itu Mereka itu akan melakukan proses pembaruan data dalam game Dan anehnya teman-teman semua tanggal 4 September itu jatuh pada hari Senin Dan seperti yang kita ketih bersama biasanya Konami itu melakukan maintenance-nya itu di hari Kamis Bukan di hari Senin Jadi menurut gue teman-teman semua di hari Senin ini itu akan keluar yang versi beta versionnya terlebih dahulu Teman-teman semua jadi Konami itu akan melakukan maintenance dan akan ada maintenance dedakan di hari Selasa dan juga tentunya di hari Rabu Sebagai percobaan kemudian nanti untuk full versionnya teman-teman semua Konami akan melakukan perilisannya di tanggal 7 September Dan ini pun sama yang terjadi di eFootball 2022 kemarin teman-teman semua di mana Konami itu ngebuka server beberapa hari sebelum update full versionnya Jadi mudah-mudahan teman-teman semua dengan dilakukan sistem seperti ini setelah update full version tidak akan ada lagi maintenance tambahan Apalagi server padat Kemudian yang pertama teman-teman semua untuk fitur update di eFootball 2024 Teman-teman semua kemungkinan besar akan ada fitur boosting terbaru Karena seperti yang kita ketih bersama bahwa di eFootball 2024 nanti atau di V3.0.0 dan selanjutnya Konami itu sudah mengkonfirmasi bahwa untuk level gaya main tim tidak akan lagi menjadi elemen gameplay teman-teman semua Sehingga teman-teman semua Konami juga sudah mengkonfirmasi bahwa dengan hilangnya level gaya main tim ini teman-teman semua Maka kemampuan dari pemain tidak akan lagi ditingkatkan atau diturunkan sesuai dengan gaya main tim Maka bisa kita simpulkan teman-teman semua di eFootball 2024 nanti teman-teman semua tidak akan ada lagi boosting pemain berdasarkan level gaya main tim Karena level gaya main timnya juga sudah dihilangkan sama Konami di eFootball 2024 Selanjutnya pertanyaannya apakah benar Konami akan menghilangkan boosting di eFootball 2024 nanti? Kalau menurut gue teman-teman semua di eFootball 2024 nanti masih akan ada fitur boosting Karena fitur boosting ini itu adalah fitur juaranya eFootball teman-teman semua Karena seperti yang kita kata-teman bersama di PES 2020 dan 2021 Boostingnya itu menggunakan boosting klub teman-teman semua Jadi kalau kamu yang sempat main eFootball 2020 dan 2021 Itu boostingnya bukan boosting level gaya main tim tapi boostingnya boosting klub Ketika kita menggunakan pemain ikonik teknik-kenik teman-teman semua kemudian menggunakan tim aslinya Maka pemain tersebut itu akan mendapatkan boosting rating Sementara di eFootball 2020 dan 2023 teman-teman semua boostingnya ganti lagi ke boosting level gaya main tim Sehingga disini bisa kita baca polanya Setiap 2 tahun teman-teman semua Konami itu selalu mengganti fitur boosting dari gamenya Sehingga di 2024 nanti teman-teman semua bisa jadi Konami akan melakukan sistem boosting yang baru Cuma sayangnya sampai sekarang Konami belum mengkonfirmasi tentang sistem boosting yang terbaru Bisa jadi kembali ke boosting klub, boosting liga, boosting negara atau bahkan boosting pelatih Jadi buat kamu yang belum subscribe Open Sharing Channel Silahkan untuk langsung saja subscribe Open Sharing Channel Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kamu tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai eFootball 2024 Kemudian teman-teman semua fitur yang kedua yang akan dihadirkan di eFootball 2024 Itu adalah fitur Master Leach termantul-mantul Nah disini teman-teman semua seperti yang kita kota bersama dari tahun 2022 kemarin Si Saita Rokimura teman-teman semua CEO Konami itu sudah mengkonfirmasi bahwa Master Leach itu akan dimunculkan di musim semi eFootball 2023 Tetapi sampai mau update ke eFootball 2024 Sampai sekarang Master Leachnya belum dimunculin sama Konami Cuaaaat Pertanyaannya teman-teman semua apakah fitur Master Leach ini itu akan menjadi fitur gagal untuk eFootball Teman-teman semua jawabannya enggak teman-teman semua Karena teman-teman semua disini dikutip dari Durandil 67 di tanggal 8 Juni kemarin teman-teman semua Dia itu teman-teman semua menemukan item Liga Master Leach baru yang ditambahkan ke file game Setelah pembaruan V2.6.0 teman-teman semua Nah disini kalau kamu lihat ya teman-teman semua cut skin dalam gamenya yang ditemukan sama si Durandil ini Teman-teman semua disini itu ada cut skin dari meja Kemudian ada cut skin dari kursi dan juga tentunya tanaman Dan ini itu menandakan teman-teman semua fitur Master Leach emang udah diproses sama Konami Cuma masih belum full version teman-teman semua Dan kalau udah ditambahin di eFootball 2023 teman-teman semua Maka kemungkinan besar di 2024 harusnya udah beres dong Ngeri-geri-geri-geri Kemudian pertanyaannya Kapan muncul full version Master Leach ini teman-teman semua Sayangnya sampai sekarang gue belum bisa nentuin tanggal resminya Cuma biasanya ya Hamin 3 atau 4 minggu sebelum perilisan fitur baru Biasanya Konami itu udah memberikan pengumuman teman-teman semua Jadi menurut gue teman-teman semua Di tanggal 4 September nanti Si Master Leach itu belum akan langsung dimunculkan sama Konami Konami masih akan fokus untuk melakukan pembaruan data gamenya dulu Nanti setelah pembaruan data gamenya beres Maka kemungkinan besar baru Master Leach akan dimasukkan sama Konami Ngeri-geri-geri-geri-geri Kemudian fitur ketiga yang akan dimasukkan Konami Setelah Master Leach beres itu Maka akan masuk ke fitur cross-platform matches teman-teman semua Dimana di cross-platform matches ini teman-teman semua kita bisa mainan online match Antar pengguna Android dengan pengguna PS4 atau PS5 Atau bahkan pengguna Steam dan juga tentunya pengguna Xbox Kemudian pertanyaannya Kapan fitur ini itu akan dikeluarkan sama Konami Menurut gue teman-teman semua fitur ini itu akan dikeluarkan setelah update fitur Master Leach Nanti Konami baru akan mengeluarkan fitur cross-platform matches teman-teman semua Dimana nanti Konami juga akan melakukan pengujian bertahap terlebih dahulu Dimana teman-teman semua Konami itu akan melakukan uji coba Yang pertamanya itu adalah player PS dengan player Steam Kemudian kalau mereka sukses maka player PS dengan Steam Kemudian dengan Xbox teman-teman semua Dan yang terakhir setelah PS4, Steam dan juga Xbox berjalan lancar Maka Konami juga akan memasukkan Android dan juga tentunya iPhone Untuk diikutkan dalam cross-platform matches ini Geri-geri-geri-geri Dan jangan khawatir teman-teman semua Di sini Konami juga sudah mengkonfirmasi akan memunculkan fitur yang keempat Yaitu adalah stick controller Teman-teman semua dimana Nanti ketika kamu mainan cross-platform matches teman-teman semua melawan pengguna konsol Dan juga tentunya PC Maka kamu bisa menggunakan stick taketik-ketik Supaya tidak terlalu jauh kemampuannya Cuak Kemudian pertanyaannya Kapan sih fitur ini bakal muncul Kemungkinan besar teman-teman semua Fitur ini bakal muncul setelah atau bersamaan Dengan pengembangan fitur cross-platform matches teman-teman semua Karena tentunya nanti Konami juga harus melihat nih Kalau misalkan mobile belum support untuk diikutkan dalam cross-platform matches kayak gini Kemungkinan besar Konami akan menunda fitur untuk penggunaan stick di dalam e-football terbaru Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh